Dan hari ini Ma Esa yang mengharamkan kerotok, yang mengharamkan ulut Hongkong, mengharamkan Esra Puding, juara satu, tapi nggak hoki. Karena koin empat ini ada dua burung. Iya, betul. Emang ya Ma Esa itu seperti yang udah pernah kita sampaikan ya Om ya, ya rawatannya seperti itu, itu hanya jangkrik dan pur aja, sama umbar dan mbun, tanpa kerotok, tanpa ulut Hongkong. Mbun pun sewajarnya aja, nggak lama lah, ya Man ya, paling kita mulai mbun itu jam 5 pagi, selesai mbun itu jam 6.30, karena matahari di rumah kan udah mulai turun ya, jadi dia nggak boleh langsung kena matahari dulu, setelah diimbun, kita masukin dulu ke dalam rumah. Jogetnya jaypunan. 2.873.750, karena ini presentasi ya. Presentasi ya. Ini untunya banyak banget ini. Semua dia gitu-gitu ke situ. Beli koto enggak. Beli ulet enggak. Beli ulet tau enggak. Beli ulet enggak. Terima kasih telah menonton 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 fiber fiber beda beda bisa ditenguk nggak bisa jadi dulu dia ada istilah gue main disana gue lobar disana lumayan dapet buruk kacang ini enggak ya bukan bukan gak bisa ini buat atakan kacang bakul cuk deh nilai coba ini apa ini gajian bro gajian ngomong maksimal ngomong ini apa ini bagai ungkapan mohon maaf ya ini bagai ungkapan kegimilan kita bagaimana tidak mudah menjadi juara di loba apalagi hari ini TNN ini luar biasa bukan untuk menunjukkan Ria bukan sombong doang ya hahaha doang dikit dan gini Bafi kita coba menurut Bafi tol ini sopinya coba inilah itu trofinya eksklusif memang spesial dengan momennya anniversary ya anniversary teman-teman PMM ini trofi memang eksklusif cocoklah mewah mewah juga sesuai dengan kelas sesuai dengan kelasnya sesuai ini bahan untuk topi bisa ini ada logang ini ada bentuk apa ya kayu kayu Tugu 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 tetapi memang berarti Pak Iskandar dan teman-teman PMM ini begitu menghargai untuk teman-teman yang juara hari ini nah terus gini mengangkut rawatan kita banyak teman-teman penasaran ini bagaimana Mr. Maesha ini antikloto dan ulet hongkong ini terbukti jelas ya dengan rawatan sederhana bisa berpresta coba diceritakan kemarin sedikit tentang rawatan jadi kan terakhir ketemu sama Bang Culik di otista ya Om ya iya di Om Culik pada saat itu ngomong ini saya tunggu buktinya nih saya masih nggak yakin sama statementnya Victor sama Icam ini Maesha burung kategorinya tanpa keroto tanpa ulet masa iya kan gitu iya masa iya bisa stabil maksudnya ya mudah-mudahan aja hari ini menyempurnakan sebagai bentuk pembuktian ke Bang Culik saya kita rencana hari ini main tiga kelas main tiga kelas mudah-mudahan tiap kelasnya dia ada bawa kasih kita kropi itu sebagai salah satu bukti nyata kan gitu jadi memang ya Maesha itu seperti yang udah pernah kita sampaikan ya Om ya ya rawatannya seperti itu hanya jangkrik dan sur aja sama umbar dan mbun tanpa keroto tanpa kulit hongkong mbun pun sewajarnya aja nggak nggak lama lah ya man ya paling kita mulai mbun itu jam 5 pagi selesai mbun itu jam 6.30-7 karena matahari di rumah kan udah mulai turun ya jadi dia nggak boleh langsung kena matahari dulu setelah di mbun kita masukin dulu ke dalam rumah ntar jam 7.30-8 baru kita keluar dengan kondisi dia siap jemur panas mbun setiap hari ya dan jemur panas pun dia nggak bisa lama lebih dari 15 menit udah angin-angin langsung masuk umbaran jemput lagi burung ambil dari umbaran itu sore jam setengah lima umbaran setiap hari setiap hari enggak kita ngumbar itu karena di rumah juga kebetulan mulai ada tiga ya Om ya jadi kita umbar itu hanya dari Yasa Rebo Kemis kalau dijadwalin hari Sabtu main mundur Senin Selasa Rebo Omen saat lalu main di jadwalin di hari minggu jadi dari Selasa Rebo Kemis dan masa ini udah gak kelater-later enggak 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 ya belakang juga tetap kalau misalnya dia memang hari ini Oh minggu kemarin kita main dilakber hanya tujuannya buang birahi aja nggak ada acara udah sekali main aja keroto aja sekarang kalau dibawa ke lapor buang-buang birahi doang satu juara gimana bangkulik setiap buang birahi pasti dikit lagi juga tapi ini berarti setiap minggu harus lomba ya kemarin aja enggak di setel aja sudah bawa masuk lagi kalau enggak palanya patahin dua iya main sekali aja doang-duang buang birahi doang Sabtu kemarin karena kan minggu itu nggak ada acara tuh satu karena acaranya kan minggu aku ini kan nah dia tetap harus kita buang birahi nah buang birahinya yuduh bokelat beran aja Nah itu barusan ngomong apa settingan lagi Iya kan mau main-main lagi nah coba settingan masa ketika mau main lagi berikutnya ya karena dia main sesi kedua jangkrik aja kita kasih kita kasih jangkrik tiga udah siap main-main gitu aja udah sering juga iya biar meyakinkan tuh buktinya tuh buktinya tuh jangkrik itu eh udah ya doang udah nggak pakai apa-apaan lagi seminggu tiga kali masuk kembangan umpun setiap hari gemur 15 menit ya 15 menit cukupnya lah jangkrik pagi sorenya 44 44 minggu lomba akhir saatnya tetap tempat-tempat enggak 6 6-2 burung jogetnya ini berapa juta 870 3.750 karena ini presentasi ya presentasi ini untunya banyak banget hahaha semua deh gitu-gitu hahaha beli krotok enggak beli ulit enggak jangkrik cuma 44 minggu lomba satunya tambah dua ekor udah-udah di lapangan-lapangan jangkrik doang 3 biji itu goceng bro masih banyak sisanya lagi 5000 perak di jangkrik lu simpen di tempatnya sampai dia mati kalau tadi itu udah moda lima debu pep lah hahaha benang banyak hahaha terus gini ini kan pasti sebetulnya udah jadi sorotan enggak karena di konten kita kan kita lebih mengasar ke cara perawatan kalau untuk di komentar sendiri ada enggak penawaran dari luar oh Halo Bang Victor bau cup bau cam masa untuk gue nih berapa ada enggak basah-basah gitu sudah pernah ada cuman buat kita ke kemarin kita bilang waktu jauh bisa udah ada cuman sama kita itu masih belum sepandan lah ya ya om ya ih belum sepandan lah susah kalau bersama juragan-juragan jadi mungkin sebelum orang mau nawar mau nawar nangin mahasal gaya belom kan kita kita ini memang kita ini memang akar rumput ya Om ya tapi kan kalau kita punya cita-cita kan nggak salah Om ya ini makar bahar bro hahaha lu akar bahar ini makar bener ya Om ada dua orang yang pengen satu orang luar Jakarta satu luar Jakarta satu orang Jakarta orang Jakarta juga orang priuk juga ya kalau baru nilai 100 up sedikit pokoknya enggak deh mungkin 200 aku sedikit juga belum maunya berapa sih kira-kira penawaran terakhir itu emang 100 ditaruh di kantong plastik nih 100 juta nih bang Cam bilang saya belum dapet pengganti yang enak nantilah kalau dapat penggantinya yang enak nah dari 100 itu kan kita bisa beli dulu nyolok sisa jadi dapet duit juga dapet burung juga Bang juga gitu kalau ini udah diambil orang kita main apa Sampai ketemu Bang culik kangen lagi jagoannya lagi mabung semua ini Oh hanya menunggu jadi empat burung kita ini itu rontok bareng jamaah ya salah satunya yang dari Adi Kapok siapu jagat itu itu andalan juga belum nyuri Tintin nyuri Tintin mungkin minggu besok main super nih super nih belum super Oh iya itu selamat datang super nih akhirnya Iya ada ada udah dirumah itu om Victor eh adiknya lau launya pukul itu belanja baru belanja baru belanja ada deh hahaha tapi enggak terlalu mahal juga masih di bawah 50-50 kita akan pengorbit enggak enggak kuat di burung mahal-mahal Bantulik aja kan temen sama temen gitu kan ini masih gua mikirin masa ini betapa perawatannya sangat mudah ya betapa setiap lomba juara untungnya banyak banget banget juga menang banyak dua minggu yang lalu juara dua juara tiga ya iya dan ini baru masih masih 2 sesi lagi jadi harapannya dalam video ini kita bisa berbagi cerita spesialnya temen-temen amin ikuti kemauan burung ya bener betul untuk nyeting burung itu ikuti kemauan burung yang aneh-aneh-aneh jangan ikutin yang punya ya jadi itu oh si ini nih masih begini kita begitu juga jangan jadi dari hargan bak Victor ini juga gue yakin ini dari hasil kecelakaan-kecelakaan misal abak rotoklah tambah ini agak bener pasti begitu iya bener betul 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 setuju setuju akhirnya kesel udah jangan pergi lawa kalau setting-setting lah udah begitu hanya wawancara betul bener-bener betul emang namun iya yang begitu jadi akhirnya ya kita ngeliat saya kan selalu walaupun obi cam di celangkap saya kaya saya di priuk kita komunikasi tetap jalan terus enggak enggak mandang waktu kadang tengah malam ya Om ya telepon Om ini besok kita main ini begini kondisinya begini gimana Oh baiknya begini Thor enggak yang begini Om kita tukeran tuker info nah sharing itu terus mau cukup barusan memang partner ya rekan dalam tentara langit Bang sirman tugasnya apa joki rawat sama ngerawat juga kuncen dibilang kuncenya 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 bisa setara sama Big Boss lah kuncara ya karena kalau nggak ada di kita nggak jalan nggak jalan Oh biasa kita pusing 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 weh Bambilan lu gimana nih menang banyak ya akan beli lah adik sebagai banyak orang memandang remeh mohon maaf ya profesi joki profesi perawat ya banyak yang menganggap remeh hal seperti itu sebetulnya ya kan apalagi istilah apa masa apa Neng laki lo kerjanya rawat burung selalu kaget rawat-rawat emang emang orang burung dan gitu ya kan begitu nah bang firman gimana kalau kita sedikit selama mengikuti bisnesa dan mengikuti tentara langit apa pengalaman bang firman sampaikan saya cuma ngurusin doang ngurusin merawatan Oh enggak mengikuti proses sampai ketemu enggak terus digaji setiap per-event atau gimana cukup aku punya keluarga udah Oh belum jadi gua agak sedikit dilema di satu sisi gua harus mendukung tentara langit di satu sisi gua harus mendukung bang firman nih kalau di Agustin pacaran kawin ngebekalan lagi ini udah saya mau bicara udah bilang mau kawin besok juga siap kokoh jadi itu kita ini berpartner enggak apa ya enggak perlu orang pintar bang cokik ngelawat burung yang penting dia ulet dan ada kemauan tetep setelan menu kita berdua ya Bang firman tinggal ngikutin aja ya Oh besok kasih ini besok kasih ini besok kasih ini ini burung pegang hariannya segini-segini mau lomba segini-segini segini saling puker kita Bang besok mau lomba burung udah gini gimana nih Oh burung agak nakal udah kalau nakal coba diimbunin dulu atau gimana tetep ya cuma gara-gara ngikutin tentara langit kami sama saya telat kawin deh gimana dong Pak pacaran mulu kali tapi intinya ketika bergabung menjadi tentara langit kita jalan ini ya betul tuh eh jadi ini gimana nih menang banyak ini masih ada dua sisi lagi ya dosisi lagi yakin bisa juga satu yakin harus terus optimis lah Maesa kondisinya sekarang lagi top-topom istirahatnya juga dapet di rumah ya saya yakin kalau burung sih udah enak lah kalau diukur sama harga burung jauh kita bos-bos banyak ada bang dadang Bogor ini ada ada orang Lampung Duragan ada ada menengah ke atas banyak sekarang sekarang ya tapi burung kita enggak takut sama didi orang-orang hahaha nggak mundur kayak jaman legend dulu nyurintintin sama siapa dekit Turki Turki gimana mau mundur udah punya moda segini nggak bisa habiskan akar rumput yang tembus piala raja hat-trick siapa kita doang sama logo Mari tombol rintintin ya rintintin dekit itu 2008 fenomenal fenomenal akhirnya seburung ditransfer ke pebi tenis ganti nama ekstril ganti nama ekstril wangi dah si ekstril di pebi kita ganti lagi si dekit sama Apatar tuh akhirnya dekitnya lari ke Babi cucun Apatar lari ke Lampung mister Ipung Oh partidol tuh kita cari lagi bang tulik kalau sekarang dia nggak jual kemana-mana di sensor dulu nih iya iya lolos sensor nggak kalau misalkan lolos sensor berbuat gua aja deh hahaha tapi semoga harapan kita bersama tentu saja ya Bro ketika memang ini rawatan ini seserhana ini kan bisa menjadi contoh buat kita dan semoga jadi sesi berikutnya bisa amin 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 terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi pengalaman Bang Firman tetap semangat bositor tetap rendah hati dan sekarang makin kalem udah nggak tetap lagi bang cucu juga tetap semangat dan ini menjadi motivasi masjid kita bersama kan siap betul Banyak yang ditunggu hat-hati-hatrik selanjutnya Alhamdulillah 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 thank you Om Oke siap Terima kasih Om Jelik sama sama Bang Firman semangat kawin deh kawin ha 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 ha